Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam para pecuang-cuang Bagaimana keadaan kalian di malam hari ini? Apakah kalian dalam keadaan sehat semua? Atau dalam keadaan kurang enak badan nih? Buat teman-teman semua Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya Bagi kalian yang mungkin dalam keadaan kurang enak badan Semoga kalian lekas diberi kesembuhan Biar apa? Bisa beraktifitas seperti biasanya gitu ya kan Malam hari ini adalah malam Jumat Ya bagi teman-teman jomblo ya skip aja malam Jumat teman-teman Ya bagi yang berkeluarga ya selamat untuk membunuh para setan Oke mantap jiwa ya Oke tetap sesanggir kopi ya harus selalu ada Buat menemani kesempatan di malam hari ini teman-teman ya Dimana kalau kita lihat perkembangan daripada sektor cryptocurrency ini Belum ada perubahan yang terlalu signifikan ya Masih sama aja seperti tadi-tadi kayak gitu ya teman-teman ya Oke jadi disini kalau kita lihat Untuk perkembangan daripada sektor memecoin Karena kita akan membahas salah satu token memecoin teman-teman ya Yang notabenya memiliki peran penting tapi terabaikan Padahal potensinya sangat tinggi di masa depan gitu ya teman-teman ya Ya mungkin dari sebagian teman-teman udah ada yang punya Dari sebagian teman-teman belum ada yang punya ya Untuk malam hari ini dari sektor memecoin sendiri teman-teman ya Hampir merata merah merona-rona alias meronta-ronta ya Nah jadi kesempatan malam hari ini teman-teman kita ada salah satu token yang cukup menarik ya teman-teman ya Yang memiliki peran penting dan dominasi Kenaikan harga mungkin bisa mencapai di kisaran harga 3 sampai di area 5 dolar Dan untuk saat ini harganya masih di bawah 1 dolar teman-teman Dan all time hacknya cukup tinggi juga sebelumnya ya Oke yaitu token ekosistem daripada Shiba Inu Yaitu Shibon yang memiliki peran cukup penting dalam ekosistem Shiba Inu teman-teman ya Oke kita lihat untuk harga bond sendiri malam hari ini berada di kepala 390 eh 396 ya Jadi dia cukup turun drastis dari all time hacknya Dan Shibon ini teman-teman ya berpotensi ya berpotensi untuk menyentuh di area 3 sampai 5 dolar Oke kenapa ya karena mereka apa bond ini memiliki peran penting dalam ekosistem Shiba gitu teman-teman ya Nah untuk saat ini bond masih tertahan di area supportnya Nah kalau kita melihat daripada real chat si bond itu sendiri teman-teman ya Oke jadi disini kalau kita lihat dalam time frame weekly ya yang jauh lebih tinggi lagi Lebih besar lagi untuk time frame nya teman-teman ya Bentar nah ini weekly teman-teman Kalau kita lihat dari time frame weekly nya all time hack daripada bond disini cukup terlihat jelas teman-teman ya All time hack daripada bond itu di kisaran harga ya hampir menyentuh di kisaran 2 dolaran lah teman-teman ya Di kisaran 2 dolar itu adalah all time hack daripada si bond ya teman-teman ya Walaupun hanya shadow Nah kenapa saya bilang ya bond ini berpotensi untuk menyentuh di range harga 3 sampai 5 dolar Karena kita mengacu dari total supply nya juga Total supply daripada bond kalau nggak salah itu berada di area 250 jutaan teman-teman ya 250 jutaan ya Dan kalau kita mengacu pada fungsional daripada bond itu sendiri sebagai token gas fee di Sibarium Jadi memiliki peran yang sangat penting di ekosistem Siba Inu Yang dimana ini akan menambah nilai atau value daripada si bond itu sendiri Ya ingat semakin terjadi keramaian tingkat transaksi Maka disini kita akan melihat secara step by step daripada bond ini mungkin akan mengalami recover teman-teman seperti itu ya Maka dari itu ya Untuk pemegang atau holder daripada Sibarium ya kan Mumpung harga daripada bond ini di bawah 1 dolar notabene di bawah 0,5 dolar gitu ya Nggak ada salahnya kalau kita pegang 10, 20 atau 30 bond teman-teman Siapa tahu kan benar-benar bond ini mampu untuk membuat all time hack barunya Karena fungsinya itu sendiri sebagai token gas fee Sibarium Nah itu faktor pendukung pertama Faktor pendukung kedua dimana komunitas bond ini saat ini sedang apa? Berupaya teman-teman ya berupaya agar bond ini bisa masuk ke dalam listing ya Masuk ke dalam exchange-nya si Binance ya Binance, Kraken, Coinbase, Robinhood teman-teman ya Ketika itu semua bisa terrealisasi oleh bond Tidak menutup kemungkinan nih ya kan Harga daripada bond akan grow up jauh lebih gila lagi Dan disini pun teman-teman ya Bagaimana token bond ini dapat memicu pertumbuhan ekosistem daripada Siba Inu Nah jadi disini teman-teman kalau kita lihat Lucy pemimpin pemasaran Siba Inu menyoroti peran penting token bond Dalam unggahan terbarunya DX Ia menyebut bond sebagai bahan bakar penting bagi seluruh ekosistem Siba Inu Ia berkata tanpa bahan bakar Anda hanya duduk di dalam kotak logam mewah Ini menunjukkan fungsi penting bond sebagai token biaya gas fee teman-teman ya Pentingnya bond dalam Sibarium Bond sangat menyempurnakan Sibarium solusi layer 2 Yang bertujuan untuk meningkatkan skabilitas dan menurunkan biaya transaksi Platform ini memecahkan masalah yang terkait dengan jaringan Ethereum Bond memungkinkan transaksi yang lancar dan efisien dalam ekosistem Siba Inu Lucy menunjukkan bahwa tanpa bond sistem akan kesulitan untuk bekerja secara efektif Tergantung ketergantungan pada bond ini menunjukkan pentingnya sistem ini dalam struktur Siba Inu Oke jadi disini kalau kita lihat proyek token ini dimulai selama device summer pada bulan Agustus 2020 ya Dimana sebagai mata uang kripto meme terbesar berdasarkan nilai penjualan Token Siba adalah mata uang digital IRC20 dengan total pasokan 1 kuat triliun teman-teman ya Sedangkan untuk SibaSwap dan keterlibatan komunitas Nah organisasi ini telah menciptakan ekosistem yang kompresif di luar pedagangan Sederhana ya SibaSwap platform keuangan terdesentralisasi Memungkinkan perdagangan koin dan penyediaan likuiditas Pengguna dapat mempertaruhkan token Siba, bond, dan list untuk memperoleh laba dan bentuk Xship, Xbone, dan Xlist Hal ini mendorong keterlibatan komunitas dan memperkuat fondasi pada jaringan Perkembangan dan prospek untuk masa depan Nah data terkini pada pelacak Siburn ya Menunjukkan peningkatan tajam dalam membakar Siba Hanya dalam 24 jam tingkat pembakaran menglonjak hingga 555% Jadi intinya ekosistem daripada Siba ini itu saling menguntungkan Atau win-win solution teman-teman ya Satu proyek ya dimakan oleh banyak token Salah satunya adalah Sibarium Sibarium itu adalah proyek Satu proyek yang dimana itu menggabungkan semuanya terkena imbas teman-teman ya Seperti bond ya Bond digunakan sebagai biaya gas fee Biaya gas fee nantinya 70% kalau tidak salah ya Dari biaya dasarnya itu akan digunakan untuk membakar Siba Itu win-win solution juga bukan ya Nanti token-token atau game-game yang berbasis Siba ini Seperti Metaverse-nya Ya game Eternity-nya teman-teman ya Itu juga akan terintegrasikan ke dalam jaringan Sibarium Yang dimana ini juga akan menguntungkan bagi bond itu sendiri Dan akan menguntungkan bagi Siba ini juga Nah jadi cukup menarik sebenarnya untuk bond ini teman-teman ya Nah buat kalian semua yang berminat ya silahkan Kalian bisa beli di beberapa exchange ya teman-teman ya Seperti ya banyaklah exchange-nya GTO ada, Baybit ada, OKX juga ada, Max Global juga ada ya Kecuali exchange-exchange besar seperti Binance kayaknya belum masuk Makanya disini ada harapan ketika listing ke Binance Ya harganya akan mengalami pumping Oke mungkin ini dulu ya Saya dikit untuk masih tentang bond Semoga bermanfaat, tetap semangat Dan salam cuan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!